Intro Halo pemirsa dirumah, apa kabarnya nih? Berjumpa lagi bersama saya Anwar di Meja Anwar. Yang pertama resepnya aku akan bikin sup ikan cirebon dan wedang tahu. Penasaran kan seperti apa resepnya dan konsep pembuatannya? Ini dia resepnya. Terima kasih telah menonton! Nah pemirsa, tadi merupakan bahan-bahan dan proses cara pembuatannya. Jadi untuk step yang pertama aku akan membuat sup ikan cirebon. Pemirsa dirumah tinggal siapkan ikan kakap merah. Kita masukkan air jeruk nipis supaya ikan itu seger. Setelah itu kita masukkan pada bubuk. Kita balur seperti ini, kita tambahkan garam, kira-kira 1 sendok teh. Kita gulingkan lagi supaya rata, lalu kita diamkan. Nah sambil menunggu kita memarinasi ikan kakapnya, kita siapkan tumisan bumbu. Kita masukkan minyak goreng, kira-kira 3 sendok makan. Kita masukkan bawang merah iris, 10 sampai 8 siung. Dia sudah mengeluarkan aroma. Selanjutnya kita tambahkan bawang putih yang telah kita iris. 4 atau 5 siung. Selanjutnya kita masukkan kemiri dan juga ketumbar yang telah kita sangrai. Masukkan. Kita masukkan batang daun serai. Kita tambahkan lengkoas yang telah diiris halus juga. Setelah lengkoas, kita masukkan kunyit. Kurang lebih 1 cm yang telah diiris juga. Dan selanjutnya kita masukkan jahe. Wow, aroma sekali di air rempah-rempahnya. Dan sangat kuat sekali. Jadi rempah-rempahnya ini cukup banyak untuk menghilangkan bau amis dari si ikan. Selanjutnya kita masukkan daun jeruk. Kita aduk-aduk lagi. Kita tunggu sampai dia memang mengeluarkan aroma yang sangat pekat. Sudah, sekarang kita masukkan air. Baru kita masukkan si ikan kakapnya. Setelah ikan kakap, kita masukkan irisan daun bawang. Dan dirisnya memanjang seperti ini, supaya nanti tidak hancur pada saat si kuahnya matang. Lalu, kita masukkan tomat. Ini ada tomat merah dan juga tomat hijau. Selain memberikan rasa asam yang kuat, ini juga akan memberikan warna-warna yang cantik. Setelah tomat, kita masukkan air perasan jeruk tipis. Dan jangan terlalu overcook dalam memasak, karena nanti si ikannya akan hancur. Kita masukkan garam terlebih dahulu bersama gula. Satu sendok teh. Nah, pemirsa, selanjutnya kita tambahkan daun kemarin. Selanjutnya kita masukkan bawang goreng. Diamkan sebentar, sampai dia teresap. Sekarang, kita siapkan tomat set. Kemangnya yang segar. Bawang goreng. Nah, pemirsa, sup ikan cerebonnya sudah jadi. Dan juga siapkanorig. Terima kasih.